Sing 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 Ya aku di tengah-tengah mereka yang pake baju hitam, aku berwarna biru gitu ya Bayar hutang, kok bayar hutang sih? Biasanya penagih hutang itu pake baju warna hitam biasanya Oh gitu? Yang ditagih warna cerah Ngomong-ngomong kayak gitu katanya geng hitamnya di Jepang berkurang loh populasinya Anda mau pindah kesana Yakuza gitu Jakuza ya? Jakuza, Jakuza bukannya tempat perendam Bukan, itu jakuzi Yakuza kan mafia yang ada di Jepang Oh ya gitu, kemarin Pak Riti dengar berita, eh tadi pagi ya berita bahwa gitu katanya berkurang Karena makin lama makin orang gak mau jadi geng hitam Yang pengen daftar Ternyata pindah kesini, pindah ke Taiwan Pindah warna mungkin Geng hitamnya di Taiwan makin banyak Ya bagi yang mau gabung silahkan telepon dengan nomor kos-kos Ini dia kepalanya gitu ya Dia bukan Asia Eh udah mulai belum sih? Udah mulai, udah live Di Italia Oh di Italia? Dia kan geng mafia Karena ini baru geng Taiwan? Atau Jepang? Atau yang mana? Aku yang Si gayanya begini lagi Aku yang Seram Ini bosnya diam-diam Atau Vice President Yakuza Jakuzi Queer pull Queer pull Queer pull Jakuzi Jadi seras Queer pull Queer pull Ini temen-temen pada bingung loh ini tiba-diba ngomong Apa gitu Gelombang kiri Ya karena tadi dengar berita di Taiwan Bahwa katanya Jepang punya geng Geng hitamnya berkurang Populasinya Ya Katanya berkurangnya sampai banyak loh Betul Ternyata dua orang pindah disini geng hitam Ya Tapi untuk topik kita hari ini bukan terkait Yakuza Ataupun Jakuzi Ataupun geng hitamnya Ya Tapi malah-malah yang Orang yang Sangat berjasa ya Berlaskasi Berjasa Terutama bagi pendidikan Iya Oke Dan untuk terus berlanjut Kita dengarkan berikut ini Ya Jadi mulai Kamu mulai-mulai kita ya Biasa kalau sudah ngobrol malah lupa Apa kabar semuanya? Senang sekali ya Kembali lagi Dalam acara obrolan bersama dengan RTISI Kali ini kita bertiga Saya Farini Amina Chandra Dan Aditya Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol nih Mengenai nih Tokoh Dari Indonesia Tokoh ini adalah kembar Kembar berarti dua orang ya Dua orang Kembar Kembar Perempuan Perempuan Jadi Farini dan Amina gitu Kemudian rambutnya panjang atau pendek Hidungnya mancung atau enggak silahkan Tergantung deh Tapi lagi diikat Oh lagi diikat Tergantung kalau dia lagi mau panjangin ya panjangin Kalau dia mau pendek Pendekin ya Usianya Usianya 75 tahun Udah 75 tahun Ya 70 tahunan lah Kurang lebih kayak gitu ya Tapi dia sudah berkecimpung nih Di urusan sosial Dan sudah berkontribusi Itu cukup lama ya Dan karena itu pula Maka Ia akan diundang ke Taiwan Untuk menerima penghargaan Oke Nah untuk itu kita akan membicarakan nih Mengenai ya Sepak terjang mereka Mengenai kisah mereka Dan bagaimana nih sampai Kok bisa nih Panggil ke Taiwan Diundang ke Taiwan secara khusus Untuk menerima penghargaan ini Ya pertama-tama kita mengucapkan selamat dulu Kepada si kembar Nenek kembar ya berarti Boleh gak kita ngomong Tertuah kembar kita Yaitu Sri Rosyanti Dan Sri Apa namanya Pak Yunusia Duduknya Sri kan Iya Sri Iria Ningsih Dan juga Sri Rosyanti Iya Kita ucapkan selamat Dan juga salut ya Kepada dua orang ini Yang boleh dibilang Kontribusinya besar ya Kepada anak-anak marginal Betul-betul Yang mana mereka pun sudah mendirikan ya Namanya sekolah nih Untuk anak-anak marginal Yang ada di Jakarta Sejak tahun 1990 Bahkan ke Aditya aja Belum lahir pada saat itu Dia mau mempromosikan mudanya ya Masih muda Gak maksudnya itu Sudah 30an tahun Kalau itu harus masuk sekolah itu dong Iya Jadi bermula dari Mereka berdua Merasa bahwa Anak-anak yang terpinggirkan Mereka sangat membutuhkan sekali Bantuan khususnya untuk Edukasi ya Atau pendidikan Dari sekolah itu Bahkan sekolah kecilnya Itu berasal dari garasi mobil Betul Yang ruang tamu Dijadikan sebagai ruang kelas ya Dimana ukurannya itu Hanya sekitar 3x5 meter saja Dan bahkan menampung sebanyak 55 anak SD Untuk ikut dalam sekolah tersebut Ikut dalam kelas tersebut Nah ceritanya nih Bermula nih Pada sekitar 30an tahun lalu Si Sri Rohyati Dan juga Kembarannya Yaitu Sri Iryaningsi Yang saat ini sudah 70 tahun ya Nah pada 30 tahun yang lalu Berarti sekitar Hanya 40an Atau belum sampai 40 Nah pada saat itu Dia sedang setir mobil Setir mobil Eh ternyata Di tengah jalan tuh ya Ada kejadian tawuran Jadi membuat mereka takut kan Sebagai dua orang perempuan kan Kalau tawuran Akhirnya mereka menepi Nah menepi pada saat itu Eh menepi Ngelihat tuh Di bawah kolong jembatan Itu kok ada Katanya keluarga-keluarga miskin Yang kok bisa dijadikan tempat tinggal Pada saat itulah Hatinya tergerak nih Jadi kalau di Indonesia Kita juga bisa melihat ya Apalagi di Jakarta Dari kesenjangan yang ada Dimana Ada kawasan yang elit Bagus Dengan bangunan-bangunan mewah Sementara di pinggir-pinggirannya itu Juga ada Tempat-tempat yang boleh dikatakan Ya agak kurang berkenan ya Kotor lah Atau kecil lah Dan tidak layak bagi Anak-anak untuk Sebagai tempat Tumbuh dan berkembang Betul-betul Dan untuk sekolah yang didirikan Oleh mereka sendiri itu Diberikan nama Sekolah Darurat Kartini Sekolah Darurat Kartini Yang ada di Jakarta sana Yang tadi Kak Amina sudah kasih tau ya Yang awalnya itu Bermula dari Kayak gudang Ataupun kayak garasi mobil Dan saat ini Sudah memiliki Sebanyak 55 Ya Anak usia sekolah dasar Yang belajar di sekolah Darurat Kartini Yang ada di Kelapa Gading Jakarta sana Ya ini Jadi ya Ini boleh bilang Jakarta Kota Metropolitan Tapi kok masih ada yang seperti ini Tentu saya membuat dia kaget ya Pada saat tawuran Dan dia dibawa Kolong Jalan Layang Memang sih Waktu itu berapa kali Farini juga liwat Ada juga Tapi ya Kadang-kadang ya Takut-takut juga ya Ini nanti Kalau kita kasih Uang Apakah nanti Dia akan berbuat jahat Atau gimana gitu ya Betul Tapi si Rosi Ya menghindar Seri Dua seri ini Menghindari tawuran Akhirnya dia melihat Kenyataan seperti ini Hatinya tergerak Dan mulailah untuk Memberikan kontribusi Kepada anak-anak Marginal ini Betul Jadi pada awal Ketika mendirikan Sekolah Darurat Kartini Ini ya Ini kakak adik Ini juga Itu kayak Menggunakan uang pribadi Mereka nih Guna Membelikan seragam Kepada anak-anak sekolah Bahkan dari perangkat belajar Bahkan makanan Setiap harinya nih Teman-teman Dan untuk Sekolah Darurat Kartini Kali pertama Itu dibangun Di Kolong Tol Ancol Katanya itu Dan selama 20-an tahun Berdiri katanya ya Sekolah tersebut itu Pernah digusur nih Sebanyak 5 kali Kemudian keduanya Juga tegas ya Menolak bantuan pengajar Jikalau bukan Lulusan kampus keguruan ya Jadi orang yang bisa Masuk ngajar disana Itu juga bukan kaleng-kaleng Jadi kayak Bukan eh kamu bisa ngajar Masuk Enggak Jadi mereka juga bakal seleksi ya Jadi yang boleh Mengajar di Sekolah Darurat Kartini Adalah Lulusan keguruan ya Jadi tidak sengaja mengajar Juga harus mencari donasi nih Merekanya Betul Jadi kita juga melihat ya Sekarang ini Apa-apa serba komersial Termasuk juga dalam dunia pendidikan itu Kadang-kadang orang mementingkan Bayar-biaya sekolah dulu Uangnya di mana nih Baru saya Baru mengasihkan Anak kamu Bangku Atau ikut dalam kelas Nah sementara Yang diajarkan Dari Rian dan Rosie ini Memang sangat luar biasa sekali ya Mereka mengajar Anak-anak Dengan Ingin membentuk karakter anak-anak Kepribadian Dan kemampuan dasar mereka Dan mereka juga Menerima Anak-anak yang bisa dikatakan adalah Anak-anak terlantar Dalam ekonomi miskin Tetapi mereka bersedia Untuk menampung dan mengajari mereka Betul Kemudian dari Ibu Rian Dan juga Ibu Rosie Kita panggilnya ibu aja gitu ya Karena terlihat itu masih sangat muda Dan juga masih sangat cantik lah ya Jadi Ibu Rian dan Rosie Itu juga sempat mengakui nih Teman-teman yang katanya Mengajari anak-anak itu Butuh usaha yang ekstra Ataupun yang luar biasa Sabar Betul Ya jadi membentuk karakter Kemudian juga keperibadian Dan juga kemampuan dasar Setiap harinya itu Mereka itu Harus dihadapi ya Dengan kondisi sosial Yang keras nih Di ibu kota Indonesia Yaitu adalah di Jakarta sana Kemudian di usia mereka yang senja Ibu guru kembar ini ya Itu hanya ingin terus mengajar Dan juga berbagi nih Kepada anak-anak yang ada di sana Dan semua itu sudah dikejar Saat masih muda Dan waktunya nih Untuk menikmati hidup ya Juga dengan cara membantu Anak-anak miskin Juga agar bisa sekolah Dan dari video ini ya Yang sudah diliput oleh media CNA Katanya itu juga sempat Dari ibu ya Itu juga sempat bercerita Jikalau negeri ini Jikalau diisi dengan orang-orang yang bodoh Tidak sekolah Otomatis kan semuanya dipenuhi Oleh dengan orang-orang bodoh semua Lain halnya Kalau dari yang kecil-kecil itu Bisa mempelajari sesuatu Itu adalah masa depannya Terhitung pandai Otomatis negaranya Itu juga bakal ikutan pandai Jadi edukasi memang benar-benar Sangat penting sekali ya Apalagi sejak dini Anak-anak dididik Diberikan pendidikan Atau lingkungan tumbuh kembang yang benar Jadi harus mendidik anak-anak Jadi pengetahuannya juga Akan lebih banyak Kemudian juga dia tahu Dan juga matanya akan terbuka ya Kalau nggak mereka hanya berkutat ya Mungkin hanya bekerja untuk mencari nafkah saat itu Untuk menghidupin hari itu Tapi tidak bisa berpikiran lebih panjang Oke ya Mengapa hari ini kita mengangkat Dari kedua tokoh ini Karena mereka mendapatkan penghargaan Bahkan juga dari asosiasi Atau Chota Foundation Mereka juga akan mengundang Dua guru kembar ini Yang datang ke Taiwan Untuk menerima penghargaan Dan dimana dari asosiasi ini Mereka setiap tahun ya Sudah memberikan banyak penghargaan Kepada lebih dari 79 negara Dan ada sebanyak 459 Orang yang meraih penghargaan Sebagai apa ya Mungkin ya sebagai tokoh yang bersedia Untuk berbuat kebaikan Jadi seperti relawan juga ya Jadi memberikan kontribusi Ya itu boleh bilang ya Kadang-kadang tanpa pamrih nih Memberikannya ya Demi melihat Melihat apa yang dibutuhkan Kemudian memberikan bantuan tenaga Dan juga mungkin Memberikan bantuan dana Jadi benar luar biasa ya Sebenarnya nih Kedua guru kembar ini Itu juga boleh bilang Lulusan dari luar negeri loh Oh iya Jadi keluarganya juga keluarga TNI Jadi kalau istilah kadit bilang Bukan kaleng-kaleng gitu ya Ya bukan kaleng-kaleng istilahnya Ya jadi mereka bisa Apa hatinya tergerak Melihat seperti ini Tentu saya merupakan Hal yang luar biasa Jadi tidak hanya memandang ke atas saja Tapi juga melihat ke bawah Dan juga bersedia turun tangan Memberikan bantuan Karena merasa bahwa Nah ini adalah Anak-anak kecil ini adalah Tunas negara Iya betul Jadi kalau tunas ini Akan diberikan pupuk yang baik Kemudian juga diberikan perawatan baik Itu akan memberikan Hasil yang baik pula Betul Tapi kalau seandainya diabaikan Mungkin malah tunas-tunas ini Tewas atau mungkin Tidak bisa tumbuh berkembang Kan sayang sekali kan Betul Apalagi kan dari Semangat dari kedua ibu ini ya Bisa dibilang Kartininya Indonesia lah ya Itu juga sejalan nih Dengan pemikiran dari Confucius Mengatakan Jadi semua orang Tidak peduli apa Kastamu Apa pangkatmu Apakah kamu kaya Ataupun miskin Apakah anda muda Apakah tua Semuanya itu wajib Ataupun boleh nih Untuk menerima pendidikan Ataupun ya Yang namanya edukasi tersebut ya Jadi bisa dilihat nih Dari semangat ibu Kedua ibu kembar ini Yang cakep-cakep Dari foto ini bisa dilihat Ya menurut Amina sih Ya itu bisa berjalan Sampai 30an tahun Itu juga waduh Jadi jasa seorang guru Memang sangat luar biasa ya Apalagi dimana mereka tidak memandang Siapakah mereka Jenjangnya Status sosialnya Semuanya Bahkan mereka malah memilih Orang-orang yang ekonominya kurang Untuk diberi pendidikan Iya Karena memang dia juga Salah satu tujuannya adalah Untuk memutuskan rantai kemiskinan Karena biasanya Mereka yang berkutut dalam lingkaran setan kemiskinan Itu karena ya itu dia mereka Tidak ada pendidikan Betul Jadi kalau seandainya tidak ada pendidikan Terus berkutut disitu Tidak bisa ada Tidak ada keterampilan Betul Tidak ada pengetahuan Akhirnya mereka hanya bisa ya Itu dia Dapat hari apa Ya mungkin hanya jadi Ya fakir miskin Minta-minta atau gimana Betul Kalau seandainya mereka Diberikan pendidikan Mereka bisa berkarya Kemudian juga Memupuk nih Bakatnya Kemudian juga pengetahuannya Nah otomatis bisa Berkembang dan berkembang Akhirnya benar-benar memutuskan rantai kemiskinan Yang memang siapa sih yang mau sih Untuk jadi miskin ya Betul Jadi sangat luar biasa sekali ya Kita bisa melihat jiwa sosial Dari kedua ibu ini Dimana mereka sangat peduli Dengan anak-anak Indonesia Jadi memang mencerdaskan kehidupan bangsa Itu merupakan salah satu target mereka Makanya dimulai dari ya Anak-anak ini Ya mungkin juga pada saat ini Perjuangannya juga boleh bilang Tidak mudah ya Karena anak-anak seperti ini Yang sudah terbiasa dengan kehidupan keras Mungkin pada saat disuruh Ya belajar Konsentrasi Ya maunya ya pasti main aja kan Tapi dia dengan kesabarannya Sampai pelan-pelan Eh muridnya juga boleh bilang Mereka mau gitu Untuk belajar Iya karena untuk Mungkin dari beberapa kalangan Ataupun beberapa orang Itu memiliki pandangan yang Berpikiran Untuk apa sekolah Jadi kalau emang udah bisa cari duit gitu loh Di luar gitu kan Contohnya kayak dulu-dulu juga Ada sempat satu film Yang sempat nge-hits di Indonesia Yang berjudul Laskar Pelangi ya Yang terjadi di Pulau Belitung Bangga Belitung bisa dimilai begitu Pulaunya kadit kan? Iya pulau tempat tinggal saya Kalau pulau saya Masa saya gak disini lagi Luar biasa pulau Jadi kisah disitu kan menceritakan Dimana yang namanya Pulau Bangga Dan juga Pulau Belitung itu Sangat terkenal sekali Dan juga kaya akan timah gitu loh Jadi banyak orang yang Memilih untuk langsung kerja Untuk menambang di tambang timah sana Dan tidak mau sekolah Karena pikirnya Untuk apa saya sekolah? Untuk saya nanti udah lulus Udah dengan pendidikan yang tinggi Juga gak menjamin Saya bisa mendapatkan uang Yang bisa saya dapatkan Sebanyak apa yang saya bisa dapatkan Saat ini gitu loh Dari tambang timah gitu kan Jadi banyak sekali anak-anak Orang tua ya pada saat itu Yang memiliki anak-anak juga Keikutan gitu loh Karena biasanya Like father like daughter Kan ada tulisnya begitu kan Jadi orang tuanya seperti apa? Like father like sana lah Oh ya kurang lebih kayak gitu Oh ya kurang lebih kayak gitu Oh ya kurang lebih kayak gitu loh Jadi intinya kurang lebih kayak gitu Jadi kan kalau orang tuanya seperti apa Anak-anaknya juga bakal seperti apa gitu loh Jadi dari anak-anak itu juga Kepikiran gitu loh Eh iya bener juga gitu loh Kalau saya bisa dapat duit Kenapa saya harus sekolah gitu kan Jadi ya itu juga susahnya disitu sih Saya juga yakin ada juga beberapa anak Contohnya kayak di Laskar Pelangi Kan anak sang nelayan itu Yang mana bapaknya juga Tiba-tiba menghilang di laut ya Sebenernya itu anaknya itu sangat pintar Pengen sekolah Tapi ya apadah ya Karena situasi tidak mendukung Situasi di rumah itu seperti itu Yang harus mewajibkan dia Untuk menghidupi adik-adiknya yang kecil gitu Karena dia satu-satunya cowok Sisanya itu cewek semua Iya kadang-kadang untuk buat makan aja susah Bagaimana bisa ada uang pendidikan ya Seperti halnya ya kedua guru kembar ini ya Pada awalnya ya hanya memberikan makanan Kepada keluarga-keluarga kurang berada ini Iya kurang mampu Nah setelah itu dilihat Eh ternyata Tidak hanya untuk memakan Tapi juga perlu nih Jangan hanya bergantung pada pemberian orang Tetapi juga mereka harus berusaha sendiri Makanya setelah diberikan makan Kemudian dipikir Ah kasih mereka pendidikan Makanya barulah mendirikan sekolah Yang karting di darurat Kemudian juga memberikan mereka pelajaran Dan lain sebagainya Betul Kita sangat berharap ya Semoga saja dari yang mereka berdua Lakukan ini Rintis ini Juga bisa menarik banyak perhatian Sehingga mungkin bisa memberikan sumber daya bantuan lainnya Baik itu dana Atau juga pendidikan-pendidikan Bagi semakin banyak orang-orang yang membutuhkan Untuk terjun dalam pendidikan ini Oke teman-teman Untuk acara obrolan bersama dengan RTISI RTISI Kita akhiri dulu sampai disini ya Ya kita lanjut nih Kalau ngomong-ngomong soal kontribusi Mungkin bagian pendidikan segala macam Ya kemarin ini kan Varini ikut forum nih Forum yang Resilience Asia Atau Asia Tangguh lah Asia Tangguh Yang mana yang Varini sempat Karena forumnya itu banyak sekali ya Kelas-kelasnya itu banyak gitu Kasih mereka mengundang dari 112 Nara sumber Negara Negara Dengan Eh bukan Dari 12 negara Total narasumbernya Puluhan Narasumbernya ratusan Seratusan Seratusan ya Ini kayak iklan maper Berapa lapis? Ratusan Ratusan Jadi makin lampar dong Kalau kita belum makan nih Nah disitu ya Itu dia mereka ngambilnya Dari berbagai aspek Kemudian juga dari aspek Seperti aspek Pariwisata Kemudian aspek lingkungan nih Semuanya serba hijau ya Lebih ke green Green Berkesinambungan Hijau dan berkesinambungan Jadi ya Varini sempat Yang terakhir itu Belakang-belakang Varini sempat ikut ya Untuk ya katanya Aspek yang lebih ke Keagamaan dan kepercayaan Dan saat itu juga ada Boleh bilang Ada enam Pencerama Yang datangnya Dipilihnya tuh Sengaja memang Panitian Lumayan hebat ya Bisa mengatur Sedemikian rupa ya Jadi dijadikan Jadi satu Yaitu dari Fok Wang San Falun Kemudian juga ada dari Ta'ai Ada gak? Ta'ai gak? Cici 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 ta'ai Oh iya ya Cici Kemudian juga ada dari yang Good Shepherd Shepherd Ini apa namanya Yang dari Kristen Kemudian juga ada yang dari Katolik Oke Jadi mereka tuh berbagi Jadi mereka berbaginya Bukan buat untuk agama Tetapi Apa yang mereka lakukan Untuk memberikan Kepada masyarakat Dan supaya Semakin tangguhnya Asia Jadi yang dari itu Mereka kebanyakan Apa namanya Memberikan bantuan Ya kemudian juga Dari Good Shepherd itu Dia bilang katanya Menampung semua orang Masuk ke dalam mereka Untuk diberikan bantuan Oke Jadi pas sering ditanyakan Kalau kayak gitu Bagaimana dengan narapidana Apakah mereka juga menampung Dia bilang katanya Semua orang ya Bener-bener semua orang Jadi bukan Entah itu dia narapidana lah Atau gimana Yang pasti Yang diterima adalah orangnya Bukan tindakannya Oke Kemudian kalau untuk yang Cici Dia juga kebetulan Yang dia penceramannya itu Datanya datang dari Didatangkan khusus dari Amerika Boston Oh iya Karena mereka juga memberikan itu ya Memberikan Mobilisasi kemana-mana gitu Nah dia bilang katanya Di sini katanya Untuk Cici ya Memang kalau dilihat-lihat Dia sendiri juga cukup bangga Karena kemarin ini Pas gempa di Taiwan 3 April Itu yang pertama bergerak Paling cepat adalah Malah Cici Ya itu selalu Kemudian juga Menggunakan peralatannya Juga banyak yang Dari resep Jadi yang sebagai moderatornya Juga bilang katanya Ya memang semuanya banyak Dan kemudian dari Cicinya sendiri Juga bilang katanya Dia sekarang ini Karena banyak sekali Organisasi-organisasi Atau yayasan yang juga Bergerak di bidang Recycle Untuk sampah Nah sekarang Kalau Tanda Cici bilang Ya kalau kayak gitu Dia mencari Yang mungkin orang lain Gak mau Jadi dia mencari ya Itu sekarang Yang di Yang di Recycle oleh dia Meskipun susah Ya mereka fokuskan ke Apa namanya Plastik yang untuk Bungkus sayur yang tipis tuh Oke Oksien mo Nah kemudian juga Jadi dibilang Itu memang agak susah sih Dan kemudian mereka Dalam kemarin Discuss Mereka seminar itu Dia juga mengatakan katanya Kebanyakan organisasi-organisasi ini Sebenarnya nih ya Kalau untuk nolong orang Katanya Kemampuan mereka itu Lebih terbatas Tapi sekarang malah Orang-orang yang menjadi Relawan Itulah yang Mereka tolong malah Jadi bukan Relawan yang nolong Ke ini ya Ke orang lain Tapi Relawan yang masuk Ke organisasi-organisasi ini Kebanyakan itulah Yang mereka yang tolong dulu Karena banyak juga ya Mungkin karena Di keluarganya Mungkin karena Sudah mungkin Sudah tua Atau mungkin Sudah tidak ada pekerjaan Orang rumahnya Sudah tidak peduli sama dia Akhirnya dia Mencari Ya bisa Berbuat sosial Dan akhirnya bisa menenangkan diri Oke Nah ada juga yang boleh bilang Ya mungkin karena Di mendapat Siksaan Atau mungkin juga Ya itu dia Suaminya mungkin Ya cerai Atau gimana Jadi dia memfokuskan diri Kepada Ya untuk Berbakti Kepada Bukan berbakti ya Jadi memberikan kontribusi Kepada masyarakat Berbuat baik lah Menanang karma baik Jadi forum ini Terdiri dari Banyak sekali Asosiasi-asosiasi Di seluruh negara Seluruh Asia Di mana mereka juga ingin Menampilkan apa saja Yang mereka lakukan Pelayanan kepada masyarakat Jadi boleh bilang Ya luar biasa sih ya Dan tiap tahun juga Diadakan Jadi sangat menantikan Kalau nanti tahun depan Bisa ikut lagi Karena ada yang dari India Kemudian juga ada yang dari Thailand ya Kalau dari Indonesia Taiwan sendiri Banyak-banyak juga Jadi ya itu dia Yayasan Seci Kemudian juga banyak lagi Seperti Organisasi-organisasi Yang di ini ya Suku penduduk adat Jadi ada yang Suku Bunun Kemudian ada juga Yang istilahnya Yayasan untuk Area Gunung-gunung jet ya Wisan juga ada Jadi kemudian juga Di daerah Puli Yang dulu katanya Yang hancur kan Karena gempa kan Jadi memilih tempat ini Ya dengan alasan Karena 25 tahun yang lalu Terjadi gempa dasyat Dan itu boleh bilang Porak-poranda Dan sekarang Kembali lagi bangun Dan kebanyakan juga Organisasi-organisasi Sosial lainnya Itu juga Mereka Memfokuskan kepada Daerah ini Jadi mereka juga Memberikan Lihat hasilnya Seperti ini Jadi jangan beranggapan Kita tuh Hanya berbuat sedikit Tetapi Kalau dikumpulkan Dijadikan satu Itu juga menghasilkan Hal yang luar biasa Ya juga ada efeknya ya Betul Seperti yang di Mantan dari Akademia Sinika Li Yenze Yang seperti yang dikatakan ya Bahwa Kalau sandainya Kalau kita lihat nih ya Teknolog Apa namanya Kita tuh Kita sudah berbuat Tapi Tetap aja nih Kok Ya suhu Suhu udara Apa Cuaca ekstrim Nah tapi Kalau sandainya kita Nggak berbuat Akan lebih parah Dari sekarang ini Jadi maksudnya Sedak-sedaknya kita Ya sebisa mungkin Lebih memperbaiki Tapi kalau sandainya Setidaknya mempertahankan Iya Jadi kayak banyak sekali Dari KTT dunia Itu juga dari perwakilan Tiap-tiap negara Itu juga selalu Menegaskan Ataupun menekankan Pentingnya kayak Ramah lingkungan Contohnya saja Seperti Taiwan kan lagi Menyongso yang namanya Nol emisi bersih Jadi bukan cuma Taiwan Melainkan kayak Negara-negara yang lain Juga sama Bahkan ini untuk Yang pesawat terbang Katanya itu juga Diwajibkan untuk Menggunakan Mungkin nggak 100% Mungkin kayak 20 Atau 30% itu Menggunakan minyak Yang diolah nih Mungkin dari minyak Yang mentah Segala macam Kemudian juga dari Beberapa negara Itu juga lagi mendorong Ataupun mempromosikan Kayak paket wisata Ramah lingkungan Jadi mungkin dari Hotel-hotel yang dipilih Itu yang ramah lingkungan Kemudian juga kayak Maskapai penerbangannya juga Dan juga yang lain-lainnya Tadi Amina juga Sempat ini sih Sedikit menambahkan ya Melihat Karena memang sekarang ini Yang lebih dicanangkan Adalah yang ramah lingkungan Tetapi apabila semuanya Hanya difokuskan Pada ramah lingkungan Tetapi industri Tidak berkelanjutan Industri tidak hidup Maka semuanya ini Akan sia-sia saja Ekonomi tidak akan berjalan Oleh karena itu Juga ada pakar Yang juga menghimpun Kondisi lingkungan Yang ada di Taiwan Seperti pantai Garis pantai Taiwan Dan juga Makhluk-makluk hidup Di laut Yang ada itu Tetap harus dijaga Tetapi Dalam hal industri pun Itu juga harus Sejalan Iya Jadi bukan berarti Kita mengalami kemunduran Kemajuan tetap Kita harus Kita harus Gapai Jadi memang Jadi memang iya sih Seperti ada salah satu Yang pencerama Yang kemarin Farini dengarkan Yang terkait dengan Pariwisata Jadi ditanya Bagaimana nih Mengenai pariwisata Dengan penghijauan Istilahnya Green Pariwisata Nah dia bilang katanya Bukannya berarti Kita menciptakan Pariwisata hijau Tetapi pariwisata Dikaitkan dengan Setiap-tiap daerah Yang sudah melakukan Penghijauan Dan kita dukung Dengan pariwisatanya Dan dia juga bilang katanya Kadang-kadang ya Bukan ya berarti Kita mesti bagaimana ya Bahwa ngotot Atau gimana Jangan berarti Karena Oh karena pariwisata hijau Akhirnya tempat-tempat lainnya Kita gak kunjungin Cuma pariwisata hijau Akhirnya tidak ada Tidak ada peserta Ya percuma kan Akhirnya itu malah Akhirnya Mungkin diselingi Kemudian juga Dia juga sendiri ngomong ya Kadang-kadang ya Bukannya dia bilang Ya egois atau gimana Kalau memang benar-benar Kepepat ya Jadi gak mungkin Melulu memikirkan Yang hijau Iya Jadi dia bilang katanya Seandainya Katanya dia sempat Ditanyakan sama temannya Nah kamu kan bergeraknya Di bidang ya istilahnya Ya serba hijau Penghijauan Tapi kalau seandainya Sampai-sampai Suatu waktu nih Kamu tuh Kausan Dan gak ada air Selain air yang di botol Botol plastik Nah kalau itu Kamu gimana Dia langsung aja jawab Ya itu Kayaknya itu mah Gak usah mikir lagi Katanya Itu aja langsung Daripada saya nanti Kausan Dan akhirnya Saya kekurangan Air dehidrasi Dan sampai meninggal Ya mendingan Air itu saya minum Meskipun dengan Menggunakan botol plastik Karena yang penting Kita hidup dulu Baru kita harus Memikirkan Menghijauan Jangan kita sendiri Karena kena hijau Akhirnya kita sendiri Terpuruk dalam Ya maksudnya Istilahnya Gak bisa hidup Berpikiran Ya setiap orang Berpikiran Berbeda-beda Jadi ke depannya Saya yakin Mungkin dari industri-industri Ataupun mungkin dari Para pelaku industri Itu juga bakal menerapkan Yang mungkin bakal Menjorong Ke ramah lingkungan punya Tapi Ya pelan-pelan Gak mungkin dalam waktu Satu tahun Mereka bisa menciptakan Mesin yang benar-benar Ramah lingkungan Kasih mereka waktu Dan kita pun bisa Memulain dengan yang Gampang-gampang Yaitu adalah Mungkin mengurangi Pemakaian kantong plastik Bawa botol Minum sendiri Gitu ya Jadi Gak perlu Ambil dari mereka Kebetulan kan Kalau di Taiwan Ada diskon 5 dolar Taiwan Lumayan Lumayan Hemat uang juga Jadi mulailah Dengan yang gampang-gampang Aja Gak harus yang susah-susah Harus bikin Apa hotel ramahnya Jadi kemana-mana Bawa trambol Terus bawa Bukan makanan Ya Peralatan makan Peralatan makan sendiri Gitu loh Kemudian kalau seandainya Kita menghasilkan sampah Kita mungkin Ya mau gak mau Beli makanan Ternyata dia udah dikemas Begitu Ya plastiknya Jangan dibuang sembarangan Kita Di-recycle lah ya Jadi sedak-daknya Membantu Jangan membuat Bumi ini Semakin lama Semakin parah Betul Oke nih temen-temen ya Untuk obrolan RTISI Kali ini Harus kita akhiri dulu Sampai disini Semoga saja bisa bermanfaat Dan kita pamit dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa